Baik guys, selamat datang kembali di channel Mabukin Juga Advantar Dan di video kali ini, kita bakal coba lanjutkan lagi di pertolongan tersebutnya kita di Minecraft Naruto dari Surpipal yang new episode keempat ya, anjay Kemarin kita tuh ada misi yang namanya mendapatkan mode Barion Supremo Yaitu caranya adalah mendapatkan mode Chakra semuanya, terus mengalahkan Jubi, itu mode Chakra yang digabungin Abis itu kita dapetin mode Barion semuanya juga Terus di crafting lah menjadi yang namanya ini guys, bentar sabar, gue liatin ya Barion Supremo, nah ini dia bakal kita dapatkan hari ini, kalau waktunya cukup ya Karena gila lama banget ini asli guys, harus lanjut, tapi kayaknya bentar doang sih, harusnya bisa sih guys ya Kemarin kita sudah mendapatkan yang namanya kekuatan dari Cakranya Mantatabi, terus Cakranya dari Sukako, terus Cakranya Kurama Sekarang gue bakal coba dapetin mode Cakranya sisanya Ntar aku gak ada, ini apa, gak ada yang namanya penyimpanan barat, ya kayaknya gak ada deh Oh disulker, gue lupa ya disulker nih, disulker nih, kurang Matatabi udah belum, udah gue pake itu, terus sisanya, lah sisanya belum ya Ya ampun belum guys, berarti gue harus geplak-geplakin orang-orang lagi Cuman bentar sabar nih, karena malam-malam kita bakal coba tidur dulu saja, anjay Oh iya, baterai gue juga udah update, biar pas aku memakai yang menggunakan yang namanya kekuatan dari Karma Durado ini Yang digadang-gadang paling OP padahal baru mulai surpipal, ini bisa di slot ke yang ke lag ini guys ya Di lag sini, biasanya kan di sini ya Tapi gue pasang di sini, biar pas di slot yang kepala ini, biar kita bisa memakai kekuatan bervariasi ya Bam, alright Liat ya, kalian bakal melihat, kalian bakal tau setelah aku liatin dulu temen-temen Anjay, liat, gabungan antara dua kekuatan dong Matatabi dan juga Karma Durado, anjay Nah, jadi kita gak usah ganti-ganti lagi nih Nah, biar tampilannya tuh, tampilan apapun yang kita dapatkan, kita pake itu guys Dan masih bisa yang namanya melawan orang-orang yang ada di sitar ya Liat, kita bakal coba lawan yang namanya Pain Bam, alright, gila enggak, si boss ya Oh, 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 dapet banyak banget coy, gila banget Ampe ngelek ngelek coy ini coy Oke, langsung aja gak usah banyak cincong Langsung kita bakal mencari yang namanya biju-biju yang lain Kita bakal nyari ini tuh, gulungan yang ada di bawah tanah temen-temen Atau kita masuk ke dimensi kamu lagi ya Perasaan kemana gue udah dapetin, cuman kok kayak hilang di mana gitu ya Atau, oh, aku baca di kolom komentar katanya kekuatan Susano kita hilang Ya, beneran hilang dong Astagfirullah Gue gak nyadar kalau kekuatan Susano kita hilang ya Udah gak apa, gampang, ntar bisa kita dapatkan lagi temen-temen Sekarang gue bakal coba jalan-jalan dulu Oh ya, guys, gue tuh pengen kasih tau ke kalian semuanya bahwa Kalian tau gak, Sans SMP Kalian tau gak, kalian tau dulu kan nih Kalau belum tau, gue jelasin Sans SMP itu adalah sebuah multiplayer maincraft Jadi kita main bareng-bareng gitu di Sans SMP Maksudnya youtuber-youtuber gede, maksudnya bukan gue Itu kan udah selesai ya Nah, sekarang ada penerusnya yang namanya Cakrawala SMP Nah, kabar bagusnya nih untuk channel Mafia Keju Adventure Kita ikutan Cakrawala SMP, guys Ya, wede Jadi aku gak sabar pengen collab-collab sama youtuber-youtuber lainnya gitu temen Ya, 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 dari awal channel ini dibangun Mafia Keju Adventure maksudnya Itu sama sekali kita belum pernah collab sama siapapun ya Dengan hadirnya Cakrawala Semoga bisa memperkembangkan atau membuat channel kita tuh makin berkembang temen-temen ya Dan kalian lihat saja nanti Mungkin gue udah upload Atau mungkin belum upload, gue juga kagak ngerti Pokoknya kalian lihat saja pas itu gue mainin yang video Eh, gue mainin yang Cakrawala SMP itu yang versi beta Buat ofisialnya gue gak ngerti bakal hadir kapan Cuman gue harap itu bakal bisa menjadi gebrakan di dunia maincraft per-youtuber Indonesia ini, guys Anjay Soalnya bakal ada banyak youtuber-youtuber gede yang bermunculan temen-temen ya Ya, youtuber gede Aku gak ngerti tepatnya, cuman kayaknya sih ya, masih asumsi ya Ada, ada Mepel, ada apa, bangsanya Nepin ya Terus ada, hmm, Nikidi atau Gak ngerti, pokoknya bangsa-bangsa mereka lah bakal main Dan gue gak sabar pengen bersenandung Wedeh, bahasanya senandung ya Sama youtuber-youtuber gede itu, guys Pokoknya doakan kita Biar lancar aja lah, guys Langsung aja, guys Cukup sudah pembahasan soal Cakrawala SMP Sekarang kita bakal yang namanya Nyari gulungan dari tadi Gue muter-muter ke agak nemu, guys Apakah kita terus masuk dimensi kamu lagi ya? Yaudah, kita bakal coba bikin Susanu lagi aja, guys Karena gampang banget, kan sekarang Anjay sekali geplak doang, guys Nah, kita bakal bikin yang namanya Mata Sariganya Kakasi Karena Ntar, crafting table kita mana tadi? Nah, oke Terus Gue butuh M-audio, guys Kita jalan-jalan aja kali ya Pokoknya gak usah menetap di satu base Kita pokoknya berpetualang, temen-temen Pokoknya antara gue nemu yang namanya Gulungan yang bisa ngespon ke sembilan biju Atau enggak, kita bakal dapetin Atau geplakin Itachi Demi untuk mendapatkan saringannya Kakashi lagi, guys Ya, kemana dah? Kita kemana dah? Oke, guys Malah gue nemu yang namanya Itachi disini, temen-temen Ya, langsung kita geplakin aja, guys Gila gak sih, bos Beberapa kali geplak doang Langsung meninggai Sumpah, guys, terlalu OP, temen-temen Udah, langsung aja Kita bakal bikin yang namanya Mangego Saringanya Belum bisa ya Harus bikinin di dua aja, kah? Oh, butuh Hyper Chakra yang warna biru Oh, tenang Cuman butuh tiga, kan? Nah, udah bisa nih Alright, kita udah bikin yang namanya Mangego Saringanya Tinggal gue bakal copot dulu kekuatan nih Jebritin aja Dan BAM Nah, dapet yang namanya dimensi kami Langsung kita bakal menuju ke dimensi lain, guys Ya, tapi Chakra yang kurang Langsung aja abis Mile-mile BAM Alright, sabar Kita bakal pindah dimensi Dan bakal mendapatkan atau Menggeplak-geplak ke semua biju Di dimensi kami saja ya Alright Wow, apaan tuh? Oh, masih ada tersisa orang-orang Oh, ternyata gue belum geplakin semuanya Ini dimensi yang kemarin kita masukin ya Yaudah, yaudah Kita bakal coba langsung geplakin mereka semuanya saja Ah, 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 ah Siapain namanya? Koku, oke sih Langsung kita geplakin Yo, ampun, guys Dua kali geplak doang Astagfirullah Terlalu kuat gak sih, coca? Ah, 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 ah Alright, dapet Koku satu Yang lainnya kayaknya kurang penting ya Son Goku langsung geplakin, guys Bam Alright Gila, terlalu mudah gak sih? Son Goku kita dapat ya Terus ada Sukaku Langsung aja kali kita Gak usah lama-lama teman-teman di sini ya Sukaku gue udah dapet Ngesi, lupa ya Ada, kita bakal geplakin semuanya, guys Nanti kita tinggal masukin ke dalam yang namanya Sulker Box Soi, anjay Ini dia ya Anjay Sudah masuk ke Sulker Box Beberapa Tinggal sisanya Ini dimensi kamu yang gak beda jauh sama yang gua spawn kemarin ya Kayak gak pindah tempat gitu Kenapa, guys? Udah gak apa-apa, guys Ini ada Giyuki Tiga kali geplak doang, anjir Ya ampun Kekuatan dari Karma Duradonya terlalu OP Oh, tertengang lah aku nih, guys Dengan kekuatan yang sangat-sangat super OP ini Udah kayaknya semuanya udah gua dapetin Terus sekarang Oh, ini nih Kita bawa pulang kayaknya, ya Enggak-enggak, guys Kita gak bisa bawa pulang Karena inventory kita ada keperluan Langsung aja kita bakal pulang dulu saja Oke, deh Udah sampe Ini disini aja nih gua, boss Matatabi Suka aku sama Kurama Udah gua dapetin Tinggal kita bakal crafting si Chomen dulu saja Bentar satu-satu, guys, ya Nih, kita butuh cakra merah Kemudian gua bakal berubah dari si Isobu dulu, ya Isobu Abis itu Mantutri Sange Terus si Giyuki Alright Langsung tiga dong, anjay Coba dulu ngasih, boss, yoi Harus dicoba Kalo gak dicoba Mampu bazar ya Langsung Bam Or wet si Isobu kayak gitu, guys Keren banget gak sih Terus abis itu si Chomenya Wedeh Kayak kipas gitu Ekornya Temen-temen ya Abis itu kita bakal coba langsung Yang namanya Mantutri Sange Ini masih Perubahannya masih biasa, ya Yang keren itu Mulai dari perubahan yang abis ini Sampai ke mode chakra yang versi 2, ya Langsung aja kita bakal upgrade lagi Ternyata kurang Yang namanya Item chakra kita Yang berwarna merah Tenang, kita tuh punya yang namanya Item chakra biru Banyak banget Jadi kita tinggal crafting aja disini Kita bakal upgrade tiga ini, guys, ya Antara si Isobu Dan yang lain-lain, ya Masih kurang Yuki Chakra biru kita kurang, temen-temen Udah malam Dan kita bakal coba tidur-tidur saja Sabar Selamat tidur Udah di endahku Good afternoon Good morning Good morning Anjay Langsung aja nih Good morning Good morning Ini kita butuhin namanya Chakra berwarna biru, guys Oh, ini kita bakal berubah menjadi ini, guys, ya Yang namanya Mode chakra versi pertamanya Jadi dicomi dulu, guys, ya Langsung kita Bam Oh, seperti ini, guys Wedeh, keren banget Gak sih Terus yang bagian si Si Isobu Kayak gini, guys Andai Gue suka yang warnanya Ijo, guys Karena warna ijo itu Agak baru, ya Di pandangan mataku Dan kemudian Gue bakal Memakai kekuatan Yang namanya Karma Durado ini Bam Alright Abis itu kita bakal cari-cari Yang namanya chakra Hahaha Kopla da Buset Ini Terlalu OP, sih Nah, guys Langsung aku bakal coba Cari chakra Oh, Naruto juga, nih Dia si Naruto Ngedrop yang namanya Chakra merah banyak Oke Emang kita pake seragam Akatsuki Jadi gini, ya Oh, hehehe Kayak rada-rada Unik gimana, gitu, ya Tapi aneh, sih Kita cepet aja, ya Iya, danin, janin, janu Eh, danin, janin, jajonin Ini dia Mereka ngedrop yang namanya Chakra biru Banyak banget Giga chakra, ya Tuh, lihat Sampe penuh lagi Inpetur kita, guys Bayangkan, ya Langsung aja Gue bakal crafting Yang sisanya Oh, my God Udah mode chakra Versi 2 aja, nih Ampun Udah bisa mode Barion, pula Astaga, guys Guys Belum-belum Udah mode Barion Lihat ini, guys Ya, mode Chakra-nya dari Yuki Bam Warna kuning, gitu Terus yang namanya Mode chakra-nya Tiba-tiba Gue udah dapet, nih Mode chakra-nya dari Sobo, guys Wede Bam Wede Wih Tapi attack-nya Cuman dua, ya Cuman deh Versinya banyak banget, sih Tapi, ini senjatanya Kita dapet senjata yang Sangat-sangat keren sekali Yang dimana attack-nya Sekitar 32 attack damage Apalagi jika digabungkan Dengan mode-nya Yang namanya Mode karma durado Ini bakal menjadi Bam Menjadi OP parah, ya Wede Mengerikan sekali, guys Ya Ah, ah Wede Lihat ini, guys Ya Bam Wede Bicu damanya dikeluarkan Dan meledak Wah, gak meledak, guys Gak nyampe Alright Bam Ini nyampe, nih Hmm Kau Langsung mateng Itu domba, ya Semuanya yang ada Di depan gue Langsung musnah Lihat Oh my god Keren banget Nah, guys Langsung aja Kita bakal coba Crafting-crafting Ke mode yang selanjutnya, ya Mode Uh, langsung Mode chakra 33 Mode barion Waduh Ini kalau misal Gue pengen upgrade ke mode barion Udah bisa, guys Ya ampun Astagfirullahaladzim Terlalu easy, kah Hahaha Sumpah, ini 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 terlalu mudah, ya Karena udah terlalu OP Kita, guys Baru bisa dapet Ini, guys Ya, ini adalah mode chakra Dari si comik Gue suka, nih Gue suka, nih Karena agak beda, gitu Dapat yang namanya Tombaknya Tong Samcong, juga Terus Si mode chakra Dari Yuki, juga Bam Warnanya pink, gitu, ya Anjay Tinggal kurang Siapa lagi, nih Kita bakal lawan Si, apa namanya Biju ekor 10, ya Di episode kali ini Tinggal kurang berapa, nih Kan kita udah dapet 6, ya Lah, kurang 1 lagi tuh Siapa, eh Disini, guys Oh, saiken belum, coy Kurang saiken Ya, menar Gue bakal coba Lihat dari si kekuatan Son Goku Yang ini Amat, ya Uh, keren banget, ya Wih, gila Kekuatan Son Goku-nya Keren banget, teman-teman Terus ada Kokuo Yang saiken-nya Kita bakal dapetin Di dunia ini aja Lihat ini Kokuwonya Anjay Gue bakal pake kekuatan Si Son Goku, ya Karena tadi tuh Gue liat yang namanya Gulungan di sekitar Daerah sini Ada kok, ada kok rà kWasala Ada di sekitar sini Teman-teman Oh, ini Ini Udah Udah langsung jadi gituan tuh Wedih Kita bakal cari Yang namanya Si Saiken, guys Yang gelembung-gelembung Gitu kita Belum dapet Kokuo No, 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 no Oh, ini dia Kes donc Anjay Ini Adih, dua kali geplot doang. Anjir, ini terlalu mengerikan. Namanya juga udah OP banget ya. Udah tak terbendungi tuh main kekuatannya, guys. Langsung aja, kita bakal upload langsung menjadi mode chakra semuanya, guys. Nggak sama yang cincong ya. Nah, kebanyakan cincong itu malah jadi kayak terlalu bertele-tele ya. Dan ini item yang ngedrop, gue bakal coba ilangin dulu saja, guys. Oke, chakra biru kita juga kurang, teman-teman. Jadi kita bakal cari chakra terlebih dahulu. Tenang, sabar. Cari chakra cepet banget, kok. Oke, sudah bisa nih mode chakra yang kedua. Abis itu mode chakra yang ketiga. Sama yang musuh ongoku kita bakal upgrade nih. Jadi mode chakra juga. Biar adil. Oh my god, apakah ke sembilan-sembilannya kita sudah dapatkan? Gila, cepet banget ya. Kita bakal coba lihat saja. Ini adalah si son goku. Anjir, keren banget nggak sih? Abis itu ini adalah si kokku. Ngeri, 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 ngeri. Terus ini ada yang namanya si pas saiken, coy. Ini kayak gelebung-gelebung gimana gitu ya. Ini beneran nih aku udah ngombolein semuanya. Kita coba lihat saja, teman-teman. Wah, gila, coy. Udah semuanya, guys. Tinggal, gue bakal melawan yang namanya biju ekor 10, teman-teman. Wah, parah, 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 parah. Dan kita ambilin semuanya saja dulu, guys. Udah semuanya, gue ambil. Lihat, inventory gue. Gila, mbak. Apakah ini sudah bisa di-crafting menjadi info-car jubi? Oh my god. Ini mode barahnya juga kita udah bisa dapetin semuanya. Terlalu isi ya. Langsung kita bakal memperlirataskan untuk melawan yang namanya jubi, guys. Langsung kita bakal jabbatin aja. Wih, gila, gila. Ini kalau misal di-spawn, ini bakal keluar yang namanya jubi lagi nggak ya? Karena craftingnya itu pake kekuatan jubi, guys. Si ini ya, tuh kan. Tapi ini semoga masih tersisa sih, walaupun gue klik kanan. Kita bakal bisa melawan-lawan. Bam, all right. Yah, hilang, guys. Kita klik kanan yang ini. Oke, itu adalah jubi. Oh my god. Lihat, guys. Kita bakal melawan jubi itu menggunakan kekuatan apa? Kira-kira ya kekuatan kita juga udah gue agudani semuanya. Bentar. Oh, pake kekuatan Susano aja, guys. Gue kan punya cakra banyak banget, ya. Tenang, tenang. Susano forma pertama aja. Nggak usah yang lain-lain. Karena kita punya dopingan yang namanya ini, guys, ya. Nih. Bam. Wori. Apa sih? Rining gun. Ikut Rining gun. Mode karmanya Durado. Lihat. Gue udah jadi akatsuki dan kita bakal membahas nih yang namanya biju ekor sepuluh. Apakah kita bakal menang dengan mudah? Halo, bang. Bang. Udih, gila nggak sih, boss? Attack-nya kenceng banget, sih. Waduh. Tiga kali geplak doang langsung. Darah kita mau meninggoy kita, guys. Jadi kita harus sering-sering repest kekuatan, nih. Oke lah. Nggak apa-apa. Langsung kita bakal geplakin lagi, teman-teman. Sabar. Harus cepet, ya. Langsung kabur. 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 Tiga kali geplak. Kita kabur. Kita lawan lagi. Tiga kali geplak. Kita kabur. Kita lawan lagi. Gitu, guys. Strateginya sih gitu, teman-teman, ya. Sabar, sabar, sabar. Gua yakin gua pasti bisa menang, sih. Lawan Jubi mah bukan apa-apa. Oke, kabur-kabur. Udih, udah. Wuh. Wuh. Mengerikan sekali. Ntar kita checkpoint dulu aja, guys. Kalau nggak checkpoint, nanti kita nge-spawnnya jauh, ya. Armor kita cuma beberapa kali geplak doang. Udah hampir mustah. Betapa kuatnya si Jubi ini, teman-teman. Ah. Sabar, sabar. Uuh. Udah bisa, guys. Ya. Oh, my God. Ih, gila. Ini dapet apa aja. Banyak banget, guys. Oh, gila, bang. Wuh. 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 Matanya. Lihat. Ini lumayan banget, sih. Kita bakal simen aja matanya. Kita butuh silikor box satu lagi kali, ya. Oh, gila. Mode Jubi, teman-teman. Mode Jubi, guys. Bayangkan mode Jubi kayak gimana bentuknya, guys. Apakah bisa di-crafting? Kita bakal. Oh, my God. Mode barian jubi. Bam. Langsung kita jebratin. Eh, gila. Oh, bisa di-update lagi. Bisa digabungin dengan mode Deus. Bisa digabungin dengan mode Baryon Kurama. Bisa digabungin. Bisa digabungin dengan Susano Sasuke. Wah, gila banget. Gila banget. Gimana bentukannya, ya. Ini ngeri, sih. Kita bakal coba dulu saja yang bagian si kekuatan dari mode Jubi dulu saja. Ini kalau nggak salah mirip sama yang namanya Obito, sih. Coba langsung aja kita bakal berubah, guys, ya. Bam. Wede. Ini dia mode yang keren juga, guys. Guys. Coba ini ada dua mata. Mata Rinninggan sama mata Mangekui Saringannya Obito, guys. Eh, ya kan? Obito bener. Obito temennya Kakasih. Anjie. Wede. Terus mode Baryon-nya si Jubi. Ini lebih keren banget, guys. Langsung aja kita buat jebratin aja. Bam. Wede. Ngeri banget nggak sih, coy. Pake seragam Akatsuki. Anjie. Ditambah pake yang namanya Mode Karma. Bam. Waduh, ini kuat banget. Ditambah kalau misal aku edit lagi etonya. Mode Susano gini bisa ditaruh di kaki. Itu juga bakal jadi keren, guys. Eh, bentar, guys. Bentar, guys. Ini kita bakal update sekali lagi, guys. Oh, iya, loh. Sabar, guys. Belum closing, belum closing, ya. Kita bakal update sekali lagi. Oh, my God. Apakah ini jadi lebih keren lagi, teman-teman? Mode baru ini, loh. Langsung aja kasih kasih. Abis milen-len-len-len-len. Bam. Waduh, bang. Attack-nya 27, guys. Astagfirullah. Lihat ini. Oh, ampun. Lebih OP daripada yang namanya Mode Karma-nya Kawaki, guys. Sumpah, coy. Ini keren banget berwarna. Hitam gitu Gila Dan kita mendapatkan Namanya senjata Dari Otsusuki Halo bang Coba aku ngeplagin ko bang ya Hah Hah BAM Waduh boy Parah Gila OP banget ini coy Sumpah-sumpah ini keren banget sih ya Duh guys Next episode kita bakal cuman mendapatkan Semua mode barion Terus kita mendapatkan jubi lagi Nanti di off camera Gue bakal cari dulu Habis itu baru kita bakal mendapatkan Kuatan yang namanya Ini gak siap barion supremo Sorry banget gue belum bisa menyelesaikan Misinya di satu episode ini Karena ini gue Recordnya juga ada lama Dan gue harus ngedit Terus ada harus record Yang namanya Cakra Walesemi juga Pokoknya sibuk lah gue guys ya Jangan lupa tinggal kalian Ngecapai 2000 like Buat kalian yang pengen subscribe Subscribe-subscribe aja So thank you for watching And see you again in the next video Terima kasih Ciao